Yuk, kita mulai. Siapa tadi yang mau nanya? Itu siapa tuh yang mau nanya? Yang mau nanya malah nggak login. Si siapa? Sarah. Gara-gara dia tadi suruh login jadinya. Yuk, mana Sarah-nya? Yang nanya malah nggak login. Yuk. Kita skip kalau dia tidak mau. Oke, yuk. Selamat malam. Messi, Messi kenapa nggak ready? Messi. Messi belum login ya? Yuk, ada lagi? Yuk, kita mulai. Ada yang mau dibahas? Yuk. Mau nanya apa? Malam. Dengan siapa di mana? Andre. Andre. Andre apa nih? Andre banyak nih. Andre. Andre Seva ya? Yuk, gimana Andre? Apa yang bisa saya bantu, Andre? Nanti pas penutupan saya beli SDMA itu prospeknya di mana, Bapak? Apa bisa untuk sewin ya, Pak? Cuma prospek-sumpek aja. Oke, request chartnya. Request chartnya. Ayo, SMA di harga berapa? Berapa persen? Dan cashmu berapa persen, Andre? Ayo, please langsung request chartnya. Karena kita cuma satu sesi. Yuk. Yuk, langsung request chartnya. SMA. Yuk. Yuk. Supaya saya bersemangat lagu Tortor dari Tapanulitara. Yuk. Ini belum loading. Semua bisa, Pak. Lihat layar. Bisa, Pak. Yuk. Oke. Sip. Ya. Apa yang bisa dilihat? Support ataupun resisten yang ini. Berulang kali dicoba untuk tembus, kan? Satu. Dua. Tiga. Empat. Tidak. Artinya sangat kuat. Ya. Oke. What next? Oke. Sebentar. Sedikit sinyalnya. Sedikit ngebrebet nih. Nah, Bapak-Ibu tarik HH-nya. Ya. Oke. 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 Sekarang request lagi. SMA-nya request lagi. SMA-nya request lagi. Ya. target terdekatnya di resisten satu ini. Kalau tidak kuat, segera TP. Berapa persen posisimu? 25 persen, Bapak-Ibu tarik HH-nya. Dari? Cash-nya berapa persen? 20 persen. Kenapa? Masih 20 persen lagi. Masih 80 persen lagi. Ya, Bapak. Ya, oke. Resisten satu ini kalau tidak bisa break, segera TP ya. Ingat ya, Mas ID-nya belum ada perubahan. Paham. Tidak jelas, saya kopi, Nrek. Oke, Mas. Oke, resisten satu ya, targetnya ya. Ya, Pak. Jangan sampai garis merah ini tembus. Ya. Nah, ini kemungkinan dia akan membuat pola V. Target tertingginya di sini, Nrek. Bisa di copy soal saya. Bisa, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, good job. Oke, next. Yup. Enak ya kalau udah tau, Cak. Kalau dia dekat-dekat situ, Hajar, Bay. Resiko ter... Kendali. Kalau udah terbang, Mak. Jangan. Yuk, pada lagi. Oke. Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, dengan siapa nih? Di mana? Ini, Dek, saya Sukma. Iya, Bu Sukma. Kenapa? Pak, biasanya kan kalau... ...garga setelah turun itu mantul kemudian naik. Nah. Biasa teori dari mana? Kalau enak begitu, kalau enak begitu saya bisa kaya, Bu. Ya, Lamborghini. Gimana? Biasanya waktu candle-nya itu naik tinggi, kemudian biasanya kan terjadi koreksi kan, Pak. Hari berikutnya, kadang-kadang kan merah. Nah, bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu memang koreksi yang sehat, atau memang dia nggak sanggup lagi untuk naik dan dia memang mau turun lagi? Oke, Ibu tahunya apa? Biar saya jelaskan dari Ibu yang tahu. Apa yang bisa Ibu pahami? MACD, stokastik, apapun yang mencoba. Coba Ibu, sejauh apa pengetahuan teknikal Ibu? Jadi, saya bukan dari saya. Coba dari Ibu apa, nanti saya perkuat di mana? Apa yang bisa Ibu tahu? Perpaduan, saya biasanya pakai perpaduannya antara stolastis dengan MACD, Pak. Oke, contoh barang apa? Jadi, kita bukan ilusi. Coba. Contohnya seperti SMBR, Pak. Oh, SMBR terlalu volatile, itu gorengan. Nggak akan bisa Ibu pakai teknikal apapun di dunia ini untuk SMBR. Jadi, kalau Ibu mau pakai teknikal, pastikan beta sahamnya itu sejalan dengan IHSG. Apa ini beta saham? Baca di Google. Baik, Pak. Makanya banyak yang tidak bisa diterangkan dengan teknikal, kecuali gerakan bandar. Nah, untuk mengetahui gerakannya itu apakah gerakan teknikal murni, belajar beta saham. Apa itu beta saham? Cari di Google. Baik, Pak. Ya, kena ya. Paham ya. Jadi, kalau gorengan mau dipakaiin teknikal, seribu teknikal pun nggak akan pernah. Hanya dia dan bandar yang tahu kenapa dia gerak. Jadi, kita hanya bisa ngikuti pergerakan pada hari itu saja ya, Pak? Yuk, makanya saya bilang, di free part saya state, kalau saham-saham begini, biasakan gunakan ilmu tap reading. Dia mau ke mana, akan ketangkap. Kalau kita pakai teknikal, Pak. Kalau kita kegedean masuk, amsyong. Kalau kekecilan masuk, nggak ada gunanya. Ya, kalau untuk saham-saham begitu, biasakan hanya trading. Jangan sampai kejebak. Lalu, bagaimana, Pak, kita membedakan bahwa ini memang saham yang gorengan atau memang saham yang sebenarnya... Ada beta saham. Ada beta saham ilmunya. Makanya saya tanya, Ibu sudah tahu apa? Tahu stokastik atau MACD? Ibu sudah tahu beta saham? Sudah pernah dengar apa istilah beta saham? Belum, Pak. Iya, bukan beta Papua, ya. Beta saham. Cari di Google, beta spasi saham. Oke? Nanti saya cari, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, sip. Yuk. Masih bersama saya, Bardas. Yuk, ada lagi? Malam, Pak, Bardas. Marah, Marah, Mbutres. Pie, Iki. INKP-nya Pie. HP, toh? Pak, mau nanya. 6.500, baik. Pie. Pak, mau nanya. Ini lho, saya mau beli HSI sama UNTR, Pak. Apa sudah mulai, Pak? UNTR, saya ada di YouTube sebelumnya. Target penurunan di 17.300. Kalau HSI, so far saya masih pantau. HSI kan ada saya bilang di Zoom meeting terakhir, saya lagi ngurang-ngurangin untuk jaga cash. Ibu nonton nggak di YouTube yang terakhir? Teman-teman, saya ketiduran, Pak. Ada di YouTube, tinggal putar ulang, Sih. Minggu lalu, kalau nggak salah, Sih itu. Udah, Pak. Kalau yang YouTube-nya ada di link itu, saya sudah lihat, Pak. Ya, Pak, tonton saya semua. Di situ ada saya ngoment mengenai, mengenai Sih, saya lagi ngurangin saat itu. Oh, iya, Pak. Oke. Nah, target penurunannya di sekitar 5.900. 5.900. Oh, iya. Oke, Pak. Iya, mantul setiap regresi. Nah. 5.900. Oke. Pak, itu sama mau nanya besok, ya SBG kira-kira gimana ya, Pak? Ya, kok naik turun-naik turun, bingung saya mau beli itu, Pak. Di YouTube kemarin saya terangkan, toh. Naik turun-naik turun, baik. Oke, ya, ojok, ojok, ojok. Tidak naik, kayaknya mau beli, terus diturun lagi, gitu. Iya, masa-masa tidak sedap. Oke, request catnya, komposit, request komposit H. Ayo, 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 biar paham. Ayo, cat satu, cat satu. Cat satu, time frame H. Ayo, ayo, cat satu. Ada yang ikut Zoom meeting selama seminggu ini, siapa? Kemarin, yang ikut Zoom meeting kemarin, siapa? Juhwe, kemarin ikut nggak? Nggak ikut, Pak. Stefan, Stefan ikut nggak kemarin? Yang ikut kemarin, siapa? Ikut, Pak. Iya, apa yang saya bilang? Masih ada hutang gap di sini, kan? Iya, Pak. Iya nggak, Stefan? Iya, Pak. Iya, Pak. Sangat tidak nyaman. Dan targetnya di mana, Stefan? Kalau misalnya jatuh ke regresi bawah, Pak. 5.000? 5.000. 5.000, Pak. 7.000? 900, Pak. Gapnya ada 5.9. 5.9 dan dia akan ke regresi di sini di sekitar 5.700. 5.700. Makanya sangat hati-hati. Ini hanya tidak berlaku kalau di sini ada katalis kuat untuk mengangkat IHSG. Nah, regresi ini juga akan terangkat. Jadi pada posisi seperti ini, kita sangat tidak nyaman. Paham ya? Nah, kemungkinan besok akan ada breakdown dulu dia, kemudian baru mengangkat. Iya, Pak. Iya, Pak. Yuk. Ada lagi? Iya, Pak. Makasih. Paham ya, Bu Tres, ya? Jadi, chart tell you everything what's going on on the market Indonesia. Oke? Iya, makasih banyak, Pak. Jadi, ini dia ada posisi oversold. Ini ada posisi mau golden cross. Nah, kemungkinan akan ada tie rikan di sini. Makanya kita sangat ekstra hati-hati untuk memandangnya. Ingat, sebelumnya seminggu yang lalu saya bilang, IHSG bisa ngedown tiba-tiba, bisa up tiba-tiba. IHSG kita itu sangat-sangat unik. Ya? Oke? Iya, Pak. Paham semua? Oke, yuk. Yang penting patuhi training terbaiknya masih bottom fish. Iya. Yuk, ada lagi? Yuk, ada lagi? Yuk, cuma satu sesi ya. Karena saya ada lagi ini. Lagi ada kepentingan. Yuk, ada lagi? Filip, di mana-mana si naga? Kok diam aja, tumben? Halo? Suara saya bisa di-copy dengan jelas atau ada trouble? Please confirm. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, yuk. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Kalau diam gitu kan aku nggak iso ngomong. Yuk, yuk, yuk. Ini yang nanya tadi. nanya tadi Anta malah gak masuk yuk ada lagi selamat malam dadang apa kabarmu dadang selamat tidak kontak saya dadang halo dadang inga inga yuk ada lagi oke ada lagi yuk malam mau tanya tentang MDKA pak bang bisa sampai ke 12.70 yuk request chatnya request chatnya yuk yuk request chatnya cepet mesi ini candle apa mesi mesi login gak ada yang tahu ini candle apa ini sudah jenuh stokastik silahkan hati-hati volume tidak berkembang artinya tidak ada pola optimis yuk silpa beli di berapa harga berapa berapa persen belinya di 1.180 pak oke berapa persen 20% hati-hati 1200 ngedown balik ke 1.180 lagi iya iya oke saran saya sih kalau ini udah cuan mati-tapi aja dulu tunggu lagi di bawah iya dari tunggu lagi di 1.180 nya lagi ya pak ya iya mana kakinya iya iya ada lagi iya halo 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 iya gimana iya ada adoro dong gimana mes di closing ya nanti ya iya pak yang tadi candle candlenya spinning candlenya spinning spinning bukan ya pak iya di closing ah iyalah oh oh iya bahaya itu candle bahaya candle bahaya ada ruwek pak oh bukan yang yang oh iya ya itu spinning spinning bukan pak candlenya pak namanya not really ini ini artinya dia apa ada keraguan di market untuk melanjutkan kenaikannya oh baiknya hati-hati karena stokastik sudah jenuh juga biasanya seperti ini dia akan ngebalik ini kan replika dari sini kan iya pak sama purchase kan sama gak ya sama era pak tuh era coba era boleh pak ya kalau si messi setiap nanya lagunya lagu ini burjumi itu katanya baikmu hatinya hatimu itu katanya tuh sama pak belum ini belum muncul di layar sudah pun di handphone ku iya loading dia lama oke sip ya artinya hati-hati ya ya sama sama ambil lagi di bawah di support harus cepat ya oke pak saya dengar-dengar sih sudah pada kabur dia punya pemain oke 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 ada lagi messi bisa cuan terus dia siapa bilang pak oke ada lagi yuk selamat malam roni roni dimana selamat malam selamat malam selamat malam pak andrey humawan yuk ada lagi desi pak yuk desi mau nanya apa des enggak pak tadi yang roni itu saya desi pakai handphonenya suami ah kau menyamarkan diri oke yuk ada yang bisa saya bantu des belum pak belum oh pak ini USBP pak USBP come on yuk sudah sudah USBP oke itu baiknya berapa des 327 pak oke masih buat new terus ya bentar-bentar saya lihat sistem dulu repot des kamu kemarin bukannya udah pernah tanya saya bilang kurangi posisi enggak belum belum pernah nanya pak oh ya yang saat itu saya bilang kurangi posisi ya mes ya enggak bukan mereka belum beli pak atau apa tunggu oh masih ngedown ini kayaknya membersihin orang coba request request ini apa namanya mes pola apa mes three black iya sama sekali belum ada new terus kan dia kan belum ada katalis apapun lebih baik saving cash kalau belanjanya sudah terlalu lebih dari 20% total porto hati-hati jadi cut loss aja ya pak bagusnya berapa persen posisimu tapi saya enggak mau nambah lagi kayaknya kurang bagus untuk konstruksi sekarang iya better cut loss sekarang pak atau gimana akan ada pembalik sih three black soldier tinggal nunggu satu atau dua candle lagi seperti apa deh seharusnya kalau dia langsung gitu membuat new low disini kau amankan posisi dulu ya kalau ada tarikan terus ternyata dia enggak gagal untuk terbang kamu harus hati-hati kalau membuat new low ya ini kan bukannya udah lama ini ada kenapa enggak langsung eksekusi buang dulu deh enggak ngeliat ini ya soalnya saya udah sudah OSBP kan di tahun satu saya udah males mau liatnya pak oke ya saya juga mau rencana mau nambah sih teman belum waktunya target saya untuk invest WSBP bukan untuk trading ya ada lagi ada lagi 5 menit lagi yuk kita cuma satu sesi ya karena saya ini banyak kerjaan yuk ada lagi malah yang mau nanya tadi itu enggak enggak masuk enggak login aduh ampun deh ibu Sarah yuk gimana saya tanya malam pak malam malam keke pak bar yuk gimana bu keke mau nanya sidotong pak bar yuk kenapa sidotong saya punya 12.65 5% porco yuk request 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 yo belinya kapan belinya bulan lalu kayaknya deh pak 12.65 12.65 beli pucuk eksekusi kalau tidak kuat besok 12.40 eh 12.50 sos oke ambil lagi di bawah ini ada garisnya kan kan saya bilang kalau kalian sudah terlalu jauh dari garis yang saya buat lebih baik dada gitu loh cari yang lain ibu pasti kepancing kan disini ibu belinya ini kayaknya oh yaudah iya kan ibu kepancing kan iya ini udah ada garis-garis bantu saya bikin gunakan semaksimal mungkin kalau belum punya usahakan dekat-dekat sini kalau mau beli ya paham ya oke waktu 35 menit saya closing yuk mesi tolong request adro oke pak terima kasih pak ber yuk 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 buru-buru waktunya kita cuma satu sesi karena saya harus trading yuk langsung PT.BA yo langsung wakti PT.P ya tadi saya bahas di pripat keempat saham ini ini tadi yang saya salah posting nah dia ada stokartik di program seperti ini nah biasanya ini akan menjadi tanda pembalik untuk uptrend ya stokastiknya ada divergens kalian mulai baca-baca di google apa itu stokastik divergens ya pinbarnya juga cantik PT.BH juga cantik PT.PB juga cantik stokastik was kita juga cakep ya cuman untuk was kita dia masih ada peluang kesininya cukup terbuka makanya perhatikan apa namanya perhatikan bitovernya besok biasanya tanda-tanda pembalik gitu ya tadi saya salah posting di pripat itu saya lagi terangkan ini stokastik bisa menjadi indikator multi guna dengan persilangan garis-garis zona overbought over soul terlagi saya bahas ini teripat nah treatment terbaiknya Bapak Ibu bisa bomo ya bisa bomo jangan sampai buat new loh ya sedikit ketat gunakan 2-5% saja ya jangan sampai buat niloh candle ini targetnya lihat resisten ya targetnya lihat resisten dan jangan sampai membuat niloh niloh mending keluar dulu paham ya niloh dari candle yang hijau hari ini ya Pak iya ini nih ada resist supportnya S1 oh iya yang kecil itu ya ya beruntung kalian ikut do meeting ya padahal saya di free part saja belum saya bilang masih tunggu analisis nanti malam nih gara-gara si Messi ini jadi saya buka potensi bully sangat terbuka di kedua saham ini tinggal menunggu konfirmasi tren komoditasnya malam ini apakah ada katalis buat menongkrak esok tunggu plannya pagi tapi so far plannya seperti itu jangan sampai buat niloh ya PTBA dan Adaro tadi Pak PTBA Adaro PTPP waskita oke pola di Pergensnya sama ini ya mulai baca-baca apa itu stokastif di Pergens oke oke Pak sekian dari saya tetap semangat happy trading salam bardas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera terima kasih Pak